Jumat siang bertempat di ruang kerjanya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Roky Chandra menyambut hangat kunjungan penjabat Gubernur Jambi, Harinur Cahyamurni. Silaturahmi yang dilakukan ini bukan hanya berdampak pada kekeluargaan dan kebersamaan, namun juga meningkatkan sinergeritas antar legislatif dengan eksekutif untuk pembangunan Jambi. Turut hadir pada pertemuan tersebut, Saigda Provinsi Jambi dan PLT Kepala Biro Administrasi Pimpinan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Roky Chandra mengatakan, banyak tugas yang diemban oleh PC Gubernur Jambi, terutama mendukung program yang saat ini gencar dilakukan oleh Polda Jambi, yakni illegal drilling, illegal logging, dan peti. Roky berharap Pemprov Jambi dapat berperan membantu masyarakat dari sisi pemenuhan perekonomian. Ia menambahkan, PC Gubernur juga diharapkan dapat mengoptimalkan kinerjanya dalam penanganan pandemi COVID-19 dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 di Provinsi Jambi. Roky menegaskan dengan kehadiran Hari Nur Cahyamurni sebagai penjabat Gubernur Jambi, diharapkan Provinsi Jambi dapat lebih baik lagi ke depan. Yang sangat mendesak hari ini adalah bagaimana penanganan COVID-19, trasing COVID-19, lalu juga pertumbuhan perekonomian dan juga pendidikan. Semuanya mendesak, tidak ada yang tidak mendesak. Intinya KPIWN beliau, kemampuan beliau akan beliau tumpahkan di Provinsi Jambi